Yang, masih inget gak? Dulu di awal-awal nikah, aku sering banget ngomong ke kamu bahwa Kalau lagi berantem nih, ngomongnya gini nih Kalau kamu gak siap ya, untuk punya istri, punya anak, gak usah punya istri, punya anak, gak usah nikah Oke, selamat dateng Sahabat-sahabat kita udah join kemari malam ini Jadi apa sih kriteria siap nikah? Kalau selama ini kita menduga bahwa siap nikah itu artinya secara fisik memang udah siap nih Oke Umurnya ya, kalau ada kan undang-undang pernikahan segala Itu kalau secara fisik lebih gampang memang melihatnya Siap nikah, lihat aja usianya, lihat kesiapan fisiknya Tapi pernikahan kan bukan sekedar tentang siap fisik Betul Pernikahan kan melibatkan dua orang nih Ya, di dalamnya dalam relasi yang intimate Yang mesra, yang lekat Nah kalau relasinya intimate Artinya kita butuh ada dua orang yang saling peka sama kebutuhan pasangannya Iya Jadi secara psikologis mereka siap untuk nikah, gak sekedar secara fisik siap nikah Secara psikologis siap nikah Hmm, mau diuji? Kita uji satu persatu ya Jadi begini, ada pertanyaan dari sahabat saya malam ini mendadak langsung nge-DM Oke Pertanyaannya berat, kenapa? Nanyanya via DM karena menamanya mau dirahasiakan Pertanyaannya begini Gimana sama pasangan yang sudah rencana mau nikah, jadi udah ada rencana mau nikah nih ceritanya Tapi ternyata si dia install aplikasi dating 3 bulan yang lalu dan 1 tahun yang lalu Hmm, aplikasi dating itu loh yang, aplikasi board kencan Aku gak ngerti Saya suka banget uji pasangan dengan acara kayak tadi Jadi kalau dia jawab, pasti kamu tau ya gitu Dia udah terhampir, nikahin saya udah setahun kenal saya 25 tahun, udah ngerti aja pertanyaan saya jebakan Batman Menurut teman-teman disini, ya saya pengen cek ombak aja Sebetulnya, calonnya teman kita tadi siap nikah, gak? Menurut kalian loh ya, nanti kita akan bacain Ya, belum siap nih, ragu-ragu ya Apain suatu yang sabuk gitu, yang iseng banget tuh yang gak faydah Ya, gak ngasih uang lagi, kesel katanya kata Mbak Ayu Memang ada sejumlah aspek yang kita mau perhatikan Untuk menunjukkan bahwa si dia secara psikologis siap nikah gak? Nah, salah satunya tadi adalah bahwa saat mau nikah, si dia secara eksklusif Siap untuk punya relasi seksual, relasi seksual yang eksklusif hanya untuk satu orang Kira-kira begitu Jadi kalau dia mau nikah tapi dia masih suka main dengan orang di luar anda Punya aplikasi-aplikasi yang porn stuff atau nanti ada aplikasi kencan Saya khawatir secara seksual dia belum siap eksklusif Nah, jadi kalau si dia masih buka aplikasi lain dan seterusnya I'm afraid, dia gak ready Nah, yang satu lagi yang juga penting adalah Ya, bahwa pasangan Ya, memang betul-betul matang secara emosional Apa yang dimaksud dengan matang secara emosional? Matang maksudnya dia paham apa kebutuhannya Dia paham apa value-nya Dia paham apa yang dia inginkan dari pernikahan Dia paham tentang dirinya dan pasangannya Itu yang mature secara emosional Jadi kalau punya emosi negatif, gak langtas mudok-ludok ngakruan Tapi mampu untuk review Saya meledak-ledak, moodnya mudah negatif Apalagi emosi yang gak stabil Kemampuan untuk ngelola dirinya juga rendah gitu ya Karena gini, memang ada catatan Warning sign Ada lampu merah Untuk sejumlah karakter ini untuk dijadikan pasangan dalam pernikahan Yang pertama, catatnya baik ya, karena ini penting sekali Yang pertama, bahwa si dia punya karakter yang gak sehat Dalam pengertian, suka bohong Emosinya temperamental, mudah-ledak Ini hati-hati Ini mesti diwaspadai Yang kedua, si dia memang punya adiksi Jadi belum melewati adiksinya ya Dia punya adiksi atas narkoba Misalnya Dan minum-minuman keras Ini juga patut diwaspadai Yang ketiga, si dia gak punya pertemanan sama sekali Hati-hati untuk mereka gak pernah punya relasi sosial Saya khawatir secara emosional dan sosial dia gak sehat Agak-agak sukar membina relasi yang intim Kan pertemanan itu relasi yang intim Artinya stabilitas emosinya bisa kita pertanyakan Lebih ke arah sana sih Kemampuan dia untuk committed Ya, dalam pekerjaan itu penting Dijadikan acuan Nah, perhatikan lima rambu-rambu ini, oke? Mudah-mudahan cukup membantu Yang ketiga, saya buka contekan saya dulu Salah satunya adalah Memang betul siap untuk bertanggung jawab Nah, ini nih Ini barusan saya memang dapet klien Saya sering banget nih Dalam sesi konsultasi kita Sesi konseling Ada suami istrinya pernah datang Si suaminya bisa aja bilang gini Soalnya kan tipe saya gak kayak gitu, Mbak Fera, Cik Saya tipenya itu begini Saya memang tipenya begini, 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 gitu Saya tanya Kalau memang dia memang mau alat tipenya terus Ngapain dia punya pasangan kalau gitu? Artinya dia gak siap nikah Mendingan nanti-nanti aja Mendingan, oke, andu, andu, gitu Itu bercanda Saya gak nyuruh diandu Tapi maksudnya adalah Kalau memang kita mau sesuai gayanya kita Semau-maunya kita Berarti kita benar-benar dibuat nikah loh sebetulnya Ya bayangkan Ya pada saat Saya ingat banget Ketika kita nikah Ya punya pasangan Pertama kali nikah langsung ya sayangnya Makanan buat di rumah apa dong? Dapur yang ngurusin siapa? Betul ada mbak misalnya Waktu itu masak dan bersih-bersih Tapi yang memutuskan untuk isi makanannya seperti apa Nanti akan bayar rekening-rekening bulanan siapa? Siapa yang mau involve? Itu baru berdua Kalau punya anak Yang nemenin ke dokter Kalau lagi vaksin Sakit Yang malam-malam akan bangun Saat si kecil yang mau minum susu siapa? Ini semuanya all A new rules Ya kita baca Pertanyaan-pertanyaan di teman kita Dari mbak Rindang Dia ditambah Apakah umur juga merupakan indikator siap nikah? Betul Kalau undang-undang pernikahan Ada aturannya Ya laki-laki dan perempuan Ya 18 tahun Satu lagi 17 tahun ya Apa udah berubah nih? Mungkin Udah dinaikin kalau gak salah ada perpandangan ya Namun sebetulnya secara psikologis Usianya setidaknya 20 tahun ke atas deh Itu akhirnya siap nikah secara Baik Baik laki-laki atau perempuan Baik laki-laki maupun perempuan Karena mereka udah lebih stabil secara emosional Dalam nambil keputusan pun mereka sudah lebih menggunakan rasio Kira-kira begitu Jadi kalau di atas 20 Di umurnya 22, 23 pengen nikah Ya dia bukan nikah muda Nikah muda itu tahan deh Yang umurnya belasan gitu Nikah muda Ya Kalau belum siap banget Nikah dini Gitu kan ya Jadi usianya setidaknya 20 tahun ke atas Tapi jangan diundur-undur ya Jangan sampai usia 30-an baru nikah Karena dampak-dampaknya juga jadi buruk Kita pikir Kata mbak Vera Usia 20 tahun ke atas Nanti aja yang nikahnya umur 35 atau 38 Keliru ketika kita 2, 32 ya Sebetulnya itu rendah rentan Rentannya kenapa? Ketika kita usia 30-an baru menikah Kita sudah terlanjur sangat independen Fokusnya untuk dirinya sendiri Sukar untuk bisa ngajak pasangan saling Work together gitu kira-kira Itu juga akan jadi potensi untuk berpisah Jadi jangan ditundah-tundah Nikah-nikah aja lagi gitu kan ya Oke kita lihat ini ada pertanyaan dari mbak Winita Jadi di salah satu postingan kita terkait Si dia siap nikah atau tidak Selamat pagi Bu Vera Pas banget temanya dengan kondisiku saat ini Aku dan pasangan akhirnya memutuskan untuk nikah Kami sedang mencari tahu seberapa penting Pre-Marital Psychology Screening Untuk calon pengantin Penting banget Kalau bisa sebelum nikah Yang disiapkan bukan weddingnya Bukan wedding planner-nya Baju pengantinnya bagaimana Kita dulu persiapan berapa lama? Satu bulan setengah ya Dari tiba-tiba beliau ngajak saya nikah Sampai nikah beneran Kita betul-betul satu setengah bulan Yang kita siapkan adalah Bukan sekedar weddingnya The wedding is not marriage life Jadi pesta-pesta pernikahan itu bukan Sebuah pernikahan Yang paling penting kita disiapkan adalah Pre-Maritalnya Jadi ada persiapan peranikah gitu loh Apa yang kita mau bahas di persiapan peranikah banyak Profil pasangan Tipenya apa Anda seperti apa Apa tujuan Anda dalam menikah Tujuan menikah ini penting loh Tujuan dan motif pernikahan Juga penting untuk diperhatikan Pada saat mau nikah Karena ada orang yang Motif pernikahannya Itu negatif sayang Jadi dia maunya nikah Karena memang mau lunasin utang orang tua Mau balas dendam sama mantan Mantan masih jombro nih Gue nikah nih liat ya Gitu Ada lagi ya nikahnya Karena memang Anti banget sama ortunya Yang terlalu ngekang Dia pengen bebas Makanya dia nikah Ada lagi ya nikah Karena Sosial clock itu Dentangnya itu kan di umur 20an ya Jadi kalau udah umur 30an Dipertanyakan kok belum nikah gitu Kapan nikah? Kapan nikah? Gitu Nah jadi Alasan-alasan seperti ini Kalau dipakai untuk pernikahan Ini merupakan alasan negatif Iya Nah Yang mana alasan positif? Coba saya tanya pasangan saya Apa yang bikin kamu Apa ya alasan kamu menikahi aku sayang? Yang pertama pasti Karena kamu melengkapi aku Lalu dari Dari waktu ajakan menikah ya Karena ayo kita tua bareng Sejujurnya ya Ini teman saya sebenar-benar Yes itu dia Saya juga melihat pasangan saya Dia lah teman saya sejati Gak ada orang lain sejati pasangan saya Dia yang tahu saya luar dalam Segala-galanya gitu kira-kira Meskipun tahu segala-galanya Tetap tiap hari kami mengalami Melakukan ajasmen penyesuaian Jadi alasan kita menikah positif Kenapa? Demi punya teman seumur hidup Karena cinta Karena ngerasa Bisa saling jadi partner Yang saling sesuai Itu alasan positif tentang pernikahan Terima kasih Udah join Dicurhatin Vera Uli IG live at verauli.id Seri Anda dan dia Mudah-mudahan tadi cukup memberikan perspektif Baru dalam cara Anda memandang Si dia siap nikah apa enggak Saya Vera Uli Dan Saya Hendry Kami ingin mengucapkan undur diri Terima kasih ya Selamat malam Selamat menikmati Apa yang tadi kita Obrolin Dicuratin Vera Uli Bye-bye Bye-bye Terima kasih.